Woi, nah ini gue ditemani sama Don Broko nih ya Don Broko ini terkenal banget Ini dia sebagai warrior yang lumayan top ya Di server Charpeon Nah ini gue minta ajarin nih Don Kira-kira kalau pakai warrior itu skillnya itu apa aja sih Kalau dari lu aja deh kira-kira skillnya Ini kan gue kan juga baru banget nih Gue kan beli char nih Char gue kan dibeli orang tuh Oke jadi 5 juta itu ya Jadi apa aja nih skillnya yang bagus nih Ini gue bakal reset semua skill dulu nih Kalau pvp sih hasilnya sih tergantung Hasilnya tergantung dari apa ya Aku jelasin dulu ya Jadi kan tiap orang pvp kan playstyle kan masing-masing tuh Kalau nganggupnya sih warrior itu ada yang Tipe marker Tipe marker itu maksudnya tipe peri kayak gini Jadi itu kayak wis Jaga posisi-posisi gini juga Jadi Ngandeling counter lah Misalnya kayak contoh nih Misalnya Skill apa nih? Kamu pasang skill ini nih Pasang skill Charging trust Skill ku tak hilang semua nih Skillnya apa? Charging Charging trust ya Yang mau lari Yang mau lari Yang mau lari Charging trust Nah Itu kan misalnya kalau misalnya kita pemain marker ya Tipe pemain marker ya Misalnya kalau misalnya kita jadi marker itu harusnya Apa ya? Saber ya Pemain saber ya Pemain saber sih Jadi contoh nih ya Misalnya Aku ini kebetul-kebetul terus nih Gini lah Kita kan ini sihatin pasti lah Otomatis kan kita sabar-sabaran sama musuh Nah kan biasanya kalau musuh ini Kalau nggak sabar nih ya Itu mesti pakai Charging trust Misalnya coba nih kamu coba Charging trust dengan aku Charging trust ya Charging trust ya Coba ya Nah Nah Ini kan counter lah Oh itu counter Ini Ini kenapa itu? Aku langsung mencarging trust juga Oh gitu Kita ngandelin apa ya Ngandelin perinya lah Perinya ini kan kita bisa hitung itu Satu, dua, tiga, tiga Tiga hit baru kita pecah Kecuali Valdry ya Valdry itu Satu, dua, tiga, pat Oh Jadi ada-ada tipe kayak gini ya Jadi kalau aku klik Ya Misalnya kamu charging trust gitu kan Misalnya kayak gini ya Terus Nah ini kan bisa pecah Karena itu sebelumnya kan pernah kena hit Hmm Misalnya dari awal gini pasti tiga kali Coba ya aku hit ya Coba Oh Oke enggak Oh Gitu ya Jadi ngandelin peri ya Ya Yoi Baru pecah gitu Hmm Oke Tapi kalau misalnya pemain-pemain Apa ya Warrior-Warrior yang mager itu biasanya memang sabar dia Jadi menemukan counter Kalau misalnya disabar lagi Kalau sudah sampai Kalau misalnya kita ketemu nih ya Hmm Mager sama pemain mager sama pemain mager Kita cepet-cepetan nge-grab Misalnya jaga jarak nih Misalnya kita pasti jaga jarak gini gini toh Hmm Jalan-jalan terus gini toh Nah kalau misalnya kita sudah jauh gini Biasanya langsung nge-grab Nah Oh Si, si, si Aku baru tahu ternyata Eh ini Eh Namengnya itu udah auto ya Apa? Warrior itu namengnya auto ya Hahaha Auto Cara Pake cara dia Oh gitu Pake cara Oh Oke lanjut ke Lanjut ke mana ya sekarang Kalau enggak gini aja Langsung aja Langsung aja Don Ini kan lagi ngebahas Don Broco nih Playstylemu sekarang Ya Playstylemu sekarang Hahaha Oh playstyle Jangan apa ya kalau menjelaskan playstyle ya Biasanya apa aja skill yang kamu pakai Terus Kombonya kayak gimana biasanya Ajarin minimal Minimal Aku bisa minimal setelah video ini selesai ya Minimal aku bisa satu combo lah Hahaha Biasanya apa aja Saya kombo ya Hmm Kombo Kalau Kalau Kumbu yang nanya bukan di SS ya Kita skill kumbu set ya Hmm Kumbu set ya Terus kalau misalnya kita jelasin kumbunya Nanti kita sambil tarung gitu Iya enggak apa-apa Jadi kelihatan Hmm Mau tarung nih Ya bentar lah di set dulu lah skillnya Pakainya skill apa ini Skill gue kosongan semua ini Hahaha Ini gak pakai apa ya Kalau gue set pertama ya Kita pakai ya Hmm Silt charge pasti Silt Silt brush Oh Silt charge ya Oke Terus Silt charge Habis itu Pakai spinning slash Spinning slash Nah Sebentar Oke Habis itu Aku pakai battle cry Sebelahnya aku kasih tak down Oh Ini ya Oke Oke Terus ditanya Kenapa pula gak dijadikan satu Antara Silt charge Sama charging trust Di satu tap Hmm Nah itu tergantung dari playstyle playernya masing-masing Terus pasti ada yang tanya lagi Kenapa Silt charge sama Kenapa Silt charge sama Backdown Aku taruh satu 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 apa ini ya Satu slot Soalnya Kalau misalnya kita Silt charge sama-sama Ketemu Wardior atau Ketemu Valkyrie lah Setidaknya Valkyrie yang punya Ferry ya Itu kita cepat Jadi setelah kita Misalnya jomtul ya Jadi sama-sama Ferry nih Pastikan sama-sama sabar nih Sama Maju gini Bagus Oh gitu Jadi kita maju Maju terus take down ya Oh salah Hahaha Bisa gak gitu juga Hahaha Oh gitu Sama-sama Ferry gitu Masih kan sama-sama lidah tuh Pastikan sama-sama Refresh kan Kameknya Hmm Ya langsung take down Oh Soalnya gak bisa di ini Gak bisa di block Oh tag down tuh gak bisa di block ya Gak bisa Aku gini ke Peri nih Coba gak mau take down aku coba Oh Pasti bisa Iya 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 Oke 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 Skill Setap selanjutnya nih sekarang nyampe selanjutnya aku pasti pasang ini charging keras cari abc you nabar charging terus ya yang tadi ya yang lari tuh habis itu aku pasang piercing spear piercing spears Oke nah setelah piercing sengsir aku sebelahnya lagi ada upper hand upper hand Oh apa ini juga ini ya nge-grab ya Oke terus terakhir aku pakai ground space pakai ground Oh yang ini ya Kameh Kameh ya lompat bro oh eh skill udah udah nggak pake nah pasti tanya orang-orang ini kok nggak pakai kode ya eh eh kalau menurutku ya kalau misalnya warior lainnya nggak tahu kotak banget ya ini memang demengnya besar pasti demengnya besar terus 171 lagi tempat ini pas terus dia dapet super armor juga toh nah disini yang mana super armor ini kalau misalnya kita ketemu pemain-pemain musuh eh kelas-kelas yang bisa nge-grab hmm kita keadaan super armor kita lagi nyabut-nyabut gitu kita ulte bisa weh oh disitu bener memang super armor itu nggak bisa jatuh kita nggak bisa di knockback memang bener kita nggak bisa di cancel contohnya kayak misalnya skillnya which meteor dia super armor bakalan berdiri terus tapi kecuali kalau kita grab dia masih bakal gagal ah jeleknya di sana nah kalau misalnya skill ground smash yang tadi aku bilang melompat itu tadi nah disini itu ada tulisan invisible wild jumping yang mana invisible itu nggak bisa di counter invisible Oh bener-bener nah disini weh kalau aku menurut tuh ya kalau misalnya kita skill sahabat tapi nih scar of dust ini ya ini kan 3 hit nah terus kalau di tempatku ya levelnya 140 nih 171 kali kan 3 aja itu caranya 510% di tempatku ya terus Oh nah kalau misalnya kita pakai ground smash itu di tempatku itu 550% yang mana oke kalau gitu sekarang kombonya nih udah nih kombonya nih sekarang biasanya gimana kombonya kalau ngadapin warrior sama warrior kayaknya gampang ya Oh tapi kan ini aku warrior yang cupu nih jadi gampang gampang lah ya oke biasanya kumpangnya gimana nih ya tergantung wih jadi misalnya nih ya kita sambil tarong aja ya sampai sebentar kita prepare ya tadi jauh ya prepare aku yang hitung apa kamu yang hitung ya eh bolehlah ayo aku hitung ya berapa hitung aja sampai 100 sampai sampai 3 ya Oh tiga yuk 123 oke oke sebentar Oh biasanya gitu ya kok aku ngerasa eh apa cooldownnya tuh lama ya aku sih ngerasanya gitu sih ya eh eh misalnya nggak usah nggak usah aku jelasin satu-satu ya ya oke oke satu-satu ya jadi gini ya posisinya misalnya seperti ini ya nah ini misalnya posisinya seperti ini ya ini aku ngomongin kita sama-sama kelas warrior ya sama-sama musuh warrior ya kalau misalnya ada posisi seperti ini di arena ya kalau aku ya kalau aku pribadi ya kalau aku pribadi pasti aku sabar aku sabar sama aku coba pelan-pelan bedak jadi misalnya ini jauh nih kalau misalnya sama-sama jauh gini kan nggak nggak sampai nih nah ini kalau misalnya misalnya sama-sama jauh gini satu kita deketin gini baru digerit Oh ya ya kedua misalnya kamu cuma dulu ya hahaha misalnya aku pakai itu ya bisa juga deketinnya kayak gitu ya nah kalau misalnya aku pernah ketemu ya di arena itu niki satu ya Blis kalau tadi tonopino ya salah itu mainnya juga sabar kayak gini nah kalau misalnya kita sama-sama 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 gini ya kalau aku satu pakai grep satu kayak misalnya kayak gini deketin nah apa ya kan kalau biasa nih kalau misalnya kita sama-sama wis sama-sama wis untuk ya sama-sama misalnya skill grepnya kita gitu nih misalnya ini kamu dihomo sih deh ya misalnya nih contohnya kadang-kadang seperti ini pasti kan bisnis seperti ini aku mundur aku mundur 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 agak jauh aku lempar wakapa dan dia pakai take down aku ambil charging trust grep ini dua kali ya pukul kali ini pukul lagi ini udah kok aku nggak berdiri-diri ya Oh gitu biasanya mundur jadi ngelempar ngelempar lempar tombak aku coba ini game ya misalnya kadang kiri kamu agak mundur 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 agak yes apalah kira-kira oke terus aku lewat tombak aku lewat tombak aku nge-desk ke depan gini ya terus aku grab gitu Oh no ya biasanya ya nih kalau misalnya sama misalnya ya kalau misalnya kita sama-sama apa ya asiknya feeling kalau bilang feeling sama kita hapalan ya nah beginilah akan pasti jatuh kita charging keras baru kita grab Oh berarti kita kita lempar spiritu jatuh terus kita charging trust terus langsung kita grab ya Oh ini ntar gripnya yang mana ya perhand apa yang grab biasa yang terbiasa berarti ganti-ganti tab ya gini tab yoi terus sajing trust terus ganti ke trap Oh Oh gitu ya gitu ya aku jelasin masalah pemain yang mana kita diam-diam gini teruskan Iya satunya ini dia tolong dipenuhi lariwek Oh nah bisa ntar-ntar kita sambil lari gini ya aku sambil lari aja aku sambil lari nih puter gitu nah nah kita muter-puter gini nih pasti ketemunya lempar tombak Oke tambahnya itu kita cari peeling itu tombaknya eh ntar tombaknya bisa belok gak sih hahaha nah pasti aku lagi juga ya hahaha kalau kalau bener gue ya itu cari peeling tau misalnya ini aku sama ketemu ketemu-ketemuan ini nah coba-coba misalnya 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 kita coba-coba-coba ayo sekarang kita gua gua lari-lari sekarang coba-coba kita gua aku pengen lihat nih pengen nunjukin kombo-kombo nya biasa gimana nggak kena nggak kena-kena eh nggak kena eh nggak kena hahaha jadi hahaha aku menunggu jodoh 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 yaudah eh coba aja sekarang eh sekarang matiin matiin gua deh biar biar eh bisa direkam bisa biar bisa bisa direkam nih oke Wah kenoknya lama ya Oh udah ya mati hahaha berarti kalau berarti kalau main sama yang kemarin situ juga lebih enak pakai yang kombo lari-lari ya berarti ya kalau gini Wih hmm hmm kalau menurutku BVP yang sekarang untuk kelas-kelas yang ada sekarang gue ya ini kan ada warrior ada palkri ke saja ranger ada witch ada giant hmm kalau menurutku yang paling gampang itu kalau aku sebagai warrior ya itu paling gampang ranger sama giant paling gampang aku paling malah paling pusing itu musuh warrior sama-sama warrior sama valkree aku jujur sampai sekarang musuh valkree kayak contohnya nih aku ngebut nickname aja nggak apa-apa ya nggak apa-apa lah nggak apa-apa ya ngebut nickname yang misalnya contoh nickname siapanya aku punya temen itu anak pulos aski satu valkree ya dia main fakir sama satunya lagi anak-anak Eksa ketuanya Eksa diusah bau metode kadaku iya kan ini eh enaknya PVP itu kadang apa ya macu adrenalin kadang kita kalau menang seneng kadang-kadang kalau kita nemu nemu lawan yang susah juga seneng gitu kan ya kayak gitulah Oh berarti oke ya udah semacam apa ya ya nolem atau enggak aja terdekat dari kalian aja ya tuh ada bilang orang ini sudah besar gini-gini orang ini nolem apa ya bilang nolem itu orang-orang yang bales padahal ga nolem-nolem banget ya kerja nggak mungkin ya Nah iya iya bener-bener bener-bener ya udah kalau gitu kita kita tutup aja sekarang dengan battle terakhir ya ini kayaknya gua bakal kalah nih tadi gua udah belajar sedikit tentang cara tadi ya cpku sih oh iya sih beda sih ya cpku 3,8 sih Oh pantas ya coba 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 aturan samain tapi enggak apa-apa sih enggak tapi enggak apa-apa kan cpk sebenarnya tergantung joki cp gede juga enggak masalah kan oke ya udah yuk 3881 ya aku 3876 Oke yuk kalau gitu kita tutup-tutup dengan battle terakhir ini ya oke terima kasih teman-teman yang udah udah nonton semoga bermanfaat video dari kita kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar ya apapun itu mungkin tentang Don Broko juga mungkin ada yang mau tanya nih Don Broko orang mana dia jomblo atau enggak bisa tinggalkan di kolom komentar ya ya kalau gitu kita ayo battle kita Don Broko kayaknya ini gua bakal kalah sih yoyo gua sekalian latihan sih yoyo ayo satu dua tiga gua bakal lari-lari ya stylenya tiga yuk aduh ya 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 kena kombo dong hahaha ini gua baru-baru jujur gua gua tuh seminggu eh eh enggak pedih diri dong gue tuh seminggu pakai warrior ya gua ngerasa susah banget sih karena mungkin nggak nggak kebiasa kali ya hai 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 Hai